Sekarang lagi jauhkan, kaget banget Maaf ya, ini-ini Kenapa? Sakit Assalamualaikum, saya Lesti, untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Hilangnya Rizky Bilar di popa semalam Menjadi perdebatan hingga berbagai macam isu berkembang Di kalangan para fan Leslar Tentu mereka sebenarnya menyayangi sosok Rizky Bilar dan si Dedek Dan keluarga Dedek termasuk ayah Kejora Simpang siunnya kabar ternyata yang benar mengatakan bahwa Rizky Bilar memang nyata-nyata sakit dan drop Hal itu diungkap secara jelas oleh asisten dari Rizky Bilar Yakni Moreno Pratama atau yang sering kita panggil Eno Begitupun orang terdekat Lesti Dan juga saudara Bilar yang menegaskan hal yang menimpa saudaranya tersebut Namun sekarang bagaimanakah kondisi Rizky Bilar setelah si Dedek menyempatkan diri menemani sang kekasih yang lagi sakit Apakah hal itu akan berpengaruh pada kondisi Terutama ya Lesti Min C nya Multivitamin yang ia minum yang ia konsumsi Apakah akan berpengaruh signifikan pada kesehatan Bang D Bagaimana kira-kira menurut kalian Tentu dengan hadirnya Lesti akan memberikan support tersendiri bagi kesembuhan Bang Dilar Ya sebagaimana itu diakui oleh pihak manajemen Rizky Bilar Ya dari berbagai DM akhirnya dia mengunggah di instastory pribadinya Dari mengunggah Makasih semua atas kepedulian dan doanya Halo aku gak pernah mau update yang kayak gini Cuma mau ingetin aja Rizky Bilar kemarin drop Emang dia telat makan Jadi dia sakit But now dia udah baik-baik aja Dan tolong buat semua Dibiasakan jangan salah-salahin orang lain Ayo Kalau pada sayang harus saling support Jangan lupa tetap saksikan Nanti Bilar Nanti dipopak Ya gaspol Katanya guys Hmm ternyata Setelah mengkonsumsi listemensinya Bang B tiba-tiba Langsung gaspol Sehat walafiat Ya intinya Udah membaik kondisinya guys Ya Jadi bagi kalian yang menoakan Alhamdulillah berkat doa-doa kalian semua Akhirnya Rizky Bilar Mulai membaik kondisinya Insya Allah Karena udah baik kondisinya Entar malam Akan tampil lagi Di Bapak Sebagai host Itu dari pihak manajemen Rizky Bilar sendiri Yang menyampaikannya Ya Moga aja Selalu baik Sampai entar malam ya guys ya Kita doakan selalu Terutama Bagi keduanya juga Baik segalanya Baik hubungan Berkah Barokah Rezky Serta hubungan mereka Hingga akhirnya Ajal yang memisahkan Menikah di tahun depan Untuk selamanya Itu aja Kabar terbaru Terkait perkembangan Kesehatan Bang B Yang udah membaik Tentu karena temennya juga Baik Sini di LST tentunya Oke Bagi kalian Yang Ingin kabar-kabar terbaru Mengenai Mereka berdua Hubungan mereka berdua Kegisrakan Kelucuan Serta kromantisan LST dan Jular Jangan lupa Untuk klik subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar notifikasi Tentang mereka berdua Kalian dapatkan update-nya Oke Terima kasih telah menonton Yuk Bye-bye Bye-bye Mereka berdua Mereka berdua Mereka berdua